Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Hari ini kita bikin konten baru lagi Konten hari ini makanan salah satu top di Indonesia Sati ayam Sati ayam ini tempatnya terkenal Dulu juga dia pernah viral dan sehari jualan 5 ribu tusuk Sampai lebih dari 5 ribu tusuk juga Kita pengasaran rasanya, ayo kita langsung coba Ryan little Dulu juga Habit configuration Dulu juga teman-teman kita satenya sudah sampai dan ini tempatnya di Roksi namanya Sate Charomi Sate Charomi orang Madura yang jualan memang biasa Sate kayak gini paling jaga orang Madura ya Sate yang paling jaga orang Madura memang siapa sih gak suka anak kecil aja paling doyan ya kan kita mau coba ini dari tadi kita tunggu aroma bakarnya itu aromanya enak banget mungkin pakai aromanya beda atau apa aromanya itu enak banget dan ini tempatnya pernah dulu viral sekarang pun masih rame dari tadi kita udah tunggu satu jam lebih ini makanan kita baru sampai sekarang pun masih rame dan lainin orang tiga orang doang mereka bisa keburu semuanya tempatnya juga cukup antri ini saya pengasaran ini Sate Ayam ya emang saya Sate Ayam ya gampang makanan gampang saya doyan makanan ya tapi ini saya baru pertama mau coba ayo saya langsung coba aja ya 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 Pasti aramnya ini Pakainya aram bagus Sama ayamnya lembut banget Dan gak ada lemaknya 100% daging Ini harganya Satu porsi isinya 10 tusuk Harganya 16 ribu Kalau pakai lonton tambah 2 ribu lagi Jadi 18 ribu Harganya murah Biasa juga standartnya bu gitu kan Berarti diaya rame Firal gitu harganya gadenaiken bagus Saya cobalagi Enakam bunuran Eman Enak Tapi rasa bumbu kacangnya ini Jadi rasanya teksturnya satu banget Sama ayam Kadang-kadang kan ada Bumbu kacangnya kurang cocok gitu kan Ini tapi pas banget Dan kondisi matanya Enak Pas gitu Kadang-kadang ini Saya sering dapat Kondisi matanya masih belum kurang Atau apa Ayamnya gak fresh Tapi ini ayamnya fresh Dan kondisi matanya bener Pas Sete kambing yang paling enak Sete kambing yang paling enak Satenya habis Tinggal satu batang bawang bombay Memang Bawang merah ini Waktu makan Sete ayam Cocok banget sih Sete kambing juga Ayam Bawang bombay Bawang merahnya Pas Habis Tomatnya Tomatnya juga kacangin Kayak bu Sete ayam jadi nih Kalau kasih rating Satu sampai sekolah Lapan Karena Emang Enak Serius enak rasanya Sama Bumbu kacangnya Serius Enak banget sih Bener Rame begini Rasanya emang Bener enak Teman-teman Ini yang jualan satayam Om Nur ya Bapak Om Nur ya Namanya siapa Pak Rame Rame Udah berapa lama Apa jualan Dari Keliling Sudah lama Ada 30 tahunan Tapi memang Kali disini Dari 2016 2016 Berarti udah disini 5 tahun Tapi 30 tahun Keliling 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 di Jakarta Asli orang Madura Madura Emang Madura jago ya Sati ayam ya Ya Emang Kalau saat itu Emang Has Madura kan Has Madura ya Saya lama gaul sama orang Madura Saya lama jualan di Monas Dulu Oh di Monas Orang Madura disana banyak Kenal saya Karena itu disana saya agak Tahu bahasa Maduran ya Berempakan aja Berempa ya Berempa tuh harganya Iya Gimana sekarang pun jualan Pak Pernah jualan sehari 5 ribu Tusuk ya Dulu sebelum Corona tuh Kadang-kadang lewat dari 5 ribu 5 ribu tuh masih nambah kadang-kadang Tapi sekarang Sempat ngedron kemarin tuh Pas Corona pertama tuh 3 ribu 3 ribu 3 ribu rupiah 3 ribu Sekarang udah Alhamdulillah udah naik lagi Sekarang Udah 4 ribu ke atas 4 ribu ke atas Oh Alhamdulillah ya Berarti Covid gak gitu Terasa ya Masih penjualan ramai Iya Jam berapa buka Sekitar jam 8 Jam 8 buka sampai Sampai pagi jam 5 Sampai jam 5 pagi Setiap hari jualan Setiap hari jualan Tapi ini Besok libur dulu Bari sekitar 2 minggu Soalnya mau pulang kampung Mau hajatan gitu Kalau orang Madura Libur ya lama ya Iya Soalnya aja Jauh juga ya Iya Saya tadi udah coba Rasanya enak Saya emang doyan Sakti ayam Tapi paling top ini Rasanya cukup enak Mudah-mudahan Jadi lebih rame lagi Musanya jadi lancar Mudah-mudahan Bisa punya kiosk Atau uruko Karena saya juga jualan Dari gurabak Saya jualan makanan Dari gurabak Alhamdulillah Sekarang ada tempat gitu Saya gak usah Nogor lama-lama Karena lagi rame Nanti orang doain Kita takut Iya Oke Mudah-mudahan lancar ya Assalamualaikum Tempatnya Alamatnya juga gampang Setiap hari buka dia Mau libur dua minggu Tapi nanti buka lagi Mudah-mudahan lancar semuanya Mudah-mudahan Mudah video ini Bisa jadi bermanfaat juga Saya terima kasih banyak Saya akan menonton video ini Jangan lupa subscribe Like dan komen Jangan lupa Follow akun-akun Sosial media kita juga Yang tulis di bawah ini Tolong support Akun-akun sosial media ini Biar ilham semangat Bikin konten semuanya Dan cepat-cepat Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax